Senim, tanggal 1 Juli 2019, aksi demo warga Rawa Rengas memuncak lagi di pengadilan Tangerang. Inilah aksi warga terhadap pengadilan. Sebelum aksi demo di pengadilan aksi warga di jalan M1 Bandara Soekarno-Hatta, aksi mereka merasa tak ditanggapi oleh pihak pengadilan, seolah-olah pengadilan tidak peduli. Dengan aksi warga, aksi mereka hanya ingin kepastian dari pihak pengadilan. Namun apa yang terjadi, semuanya merasa benar-benar dipermainkan. Ini membuat mereka marah, apabila dalam hitungan detik, pengadilan tidak menanggapi, maka aksi mereka akan masuk secara paksa. Begitu pula kata Bang Jigo berbicara kepada pihak kepolisian. Saya tahu semuanya karena berproses, agar dibayar bangunan lebih dulu. Kami tidak menghalangi bernegara, tidak pernah menghalangi bernegara. Kami hanya ingin dibayar. Sudah lama, sudah hampir 4 tahun lebih, kami terinsolasi, debu-debu jalanan, mulai berterbangan. Orang tua kami, anak-anak kami, mulai banyak yang sakit dan batuk. Bahkan banyak yang paru-paru. Tolong dengarkan suara kami, pemerintah dan pengadilan. Ini suara kami. Warga RW15 hanya ingin dibayar bangunan lebih dulu. Selama tanah berproses di pengadilan, Jangan dikirimi setelah seperti ini. Surat eksekusi. Eksekusi lahan ini tidak fair. Jelas, AP2, pengadilan dan BPN telah menyesarakan rakyat kami. Jelas, misalnya ingin dibayar, dibayar dan dibayar. Kalau dibayar, wadah kami siap pergi. Tapi kami tentu dibayar. Kami manusia, kami akan tinggal di mana kalau di eksekusi. Bukan binatang, oh. Kami bukan binatang. Bukan binatang, kami itu ada 63 bidang. 63 bidang, ada 139 bangunan. 150 kakak, 700 jiwa warga kami. Mau dikemanakan? Anak-anak kami tidak sekolah. Karena bingung akan sekolah kemana. Karena kami lahan akan terpakai. Sama tolong dengarkan kepada pihak terkait pembangunan RASW3, Bandara Soekarno-Hatta. Tolong dibayarkan. Hanya ini ingin kami bayar. Dan bila ini memang terjadi, apabila mereka tidak mendapatkan hak mereka, maka lihatlah apa yang akan terjadi di jalan permutuk dikara nanti. Mereka akan mengadakan aksi besar-besaran. Mereka akan memblokade pekerjaan RASW3. Selesaikan hak-hak kami, selesaikan tanah-tanah kami. Coba, apakah bukan melanggar HAM kalau seperti itu? Masihkah bapak-bapak yang ada di sini dengan kami menutup jalan separuh masih mau menyalahkan kami? Bayangin Pak, bukan sehari-bua hari, bukan seminggu-dua minggu, hampir empat tahun itu pembangunan ada di dekat kami. hampir empat tahun kami mengaduhnya sama siapa? Kami masyarakat mau mengaduh sama siapa? Kami hanya bisa abok seperti ini. Ketika lahan kami mau deksekusi, maka kita lawan sama-sama sejauh. Masih banyak, Pak. Pembangunan runway itu ada kali, Pak. Saya sampaikan. Pembangunan runway itu ada kali. Kali itu dikali. Bukan para kepala PM, bukan ketua BPM, bukan orang AP2. Mereka enak hanya menginstruksikan. Lahan kami, udah kami bayar sampai sebutiran debu. Maang, kena omong. Kalau kata orang kita, Pak. Boong itu. Sebutiran debu seperti apa? Buktinya, kami berada di sini itu hanya menuntut keadilan, tidak menuntut banyak. Cukup bayarkan bangunan kami, betul, Pak? Cukup bayarkan kami. Sekarang begini, Pak. Yang ada di rawa rengas, itu bukan orang pendatang. Yang ada di rawa rengas, itu bukan orang dari luar. Setika bandara itu ada, ujuk-ujuk bikin rumah di situ. Bukan, Pak Polisi. Saya sampaikan kepada Pak Polisi, kepada pengadilan negeri, kepada orang-orang yang ada di sini. Itu bukan. Yang kami tinggalin, yang kami tempati. Mereka layus. Mereka ingin tetangkan mereka. Mereka ingin tetangkan mereka. Mereka ingin keluarga. Mau makan gimana? Lalu di eksekusi, tak ada berapa. Mau dikerimana? Makanya di sini saya nikmah kepada bapak-bapak kepolisian, kepada bapak-bapak TNI, kepada pengadilan untuk perhatikan diri kami. Jadi kalau selalu kami yang disalahkan, kami tutup jalan. Seolah-olah di sini kami menggantung ketertiba. Masyarakat sangat menerita sekali. Karena guzuran ini secara paksa. Keluarga kami sangat menerita dan keluarga kami. Itulah banyak penyakit, penyakit lemah berdarah atau penyakit, kata-kata. Saya ingin satu-satunya tidak bawa panjang kebaris, hanya memutuskan pengadilan harus secepatnya dibayar. Berkait pejabat-pejabat tinggi, mutasi mereka. Mereka tidak becus kerja. Kepada yang demo, jangan ada yang pulang. Kalau perlu, jalan ini macet. Biar kota nanti yang berbicara, wali kota yang berbicara. Kenapa? Kita sudah cukup sabar kepada pihak-pihak yang terkait. Jangan ajarkan kesabaran kepada kami. Jangan ajarkan ketenangan kepada kami. Hampir empat tahun kami praktekan itu. Sekarang, pada hari ini, dengan gagahnya pengadilan negeri Tenggerang, mengirimkan surat kepada kami, mulai tanggal 1 sampai tanggal 8, kami diperintahkan untuk mengusungkan lokasi kami, tanah kelahiran kami. Jika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita siap perang! Kita tidak takut, biar segera membuktikan. Di zaman penjajahan, tidak ada rakyat lawan pemerintah. Di zaman kolonial, tidak ada rakyat lawan pemerintah. Tapi mungkin ini, di 2009 kelas, kita buktikan rakyat akan lawan pemerintah. Pemerintah! Pemerintah! Pemerintahnya join! Dan kepada wartawan, tolong diluruskan. Kami tinggal di tanah kami sebelum bendara ada, nenek moyang kami sudah ada di situ. Jadi tidak benar pemerintahan kalau kami tinggal di tanah negara. Itu tidak benar. Itu pembohong. Itu tanah kelahiran kami. Kami punya suratnya sama dengan yang lain. Tetapi anehnya, yang mengklaim kami, yang bernama Siantori, mereka mengklaim hanya sebatas di meja BPN. Biar keladi semua ini adalah BPN. Kepada kawan-kawan, kepada Europe, kita persiapkan hari Kamis, kita akan kepung BPN Tenggerang. Kita kepung Bupati Tenggerang. Mereka harus bertanggung jawab. Kenapa? Begitu mudahnya mengklaim, cuma di atas meja berani mengklaim. Sehingga ratusan rakyat, ratusan masyarakat terawar engas, menderita berkepanjangan. Mereka tidak perlu buat apa-apa. Maka dari itu, kita buktikan. Dan kita siapkan minggu berikutnya. Kita juga akan kepung Istana Presiden. Kita minta ke Presiden, bahwa mereka, panitia pembebasan, pihak AP2, Bupati, Gubernur, Pengadilan Tenggerang. Tidak becus memimpin pelaksanaan pembangunan negara. Sehingga kami jadi korban, sengsara. Sehingga kami selalu takut anak-anak kami melintas di parameter. Maka parameter, hei kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jangan nego kami, parameter utara akan kami tutup total sebelum kami dibayar. Diminta untuk mengosongkan lahan kami, rumah kami. Dan itu tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Kalian jangan pernah main-main dengan rakyat. Kami ini rakyat. Negara tanpa rakyat tidak akan pernah menjadi negara. Kami lebih baik perang, lebih baik mati, mempertahankan hak kami. Daripada kami menyerah kepada orang-orang bergundal, bergundal. Biarkan seperti kalian. Kami tahu bahwa di dalam sini kami menduga banyak permainan. Kami tahu permintaan untuk eksekusi lahan itu diminta oleh PT Angkasa Pura II. Kalian jangan langsung memenuhi dong harusnya. Kalian bagaimana kinerja kalian ini? Cari solusi. Bagaimana ini selesai? Kalau semenjak Kali lagi bahwa Kasus yang terjadi di Raurongas Khususnya RW 15 RW 18 Ini banyak pemain-pemain Yang ada kepentingan secara pribadi. Aspirasi kita pada hari ini Terkadang saya miris Saya sedih Salah ke rakyat Khususnya masyarakat kecil Apakah ini yang harus dilihatkan oleh masyarakat kembali? Apakah ini keinginan pemerintah? Masyarakat selalu kumpul untuk menyampaikan aspirasinya Saya tidak sepakat bahwa Bapak kumpul sini Ayo kawan-kawan Sebelum dan setelah saya asar orasi Saya akan memimpin aksi Untuk kita masuk bersama-sama ke dalam hidup kita Kita masuk Siapa yang mencut? Siapa yang mencut? Siapa yang mencut? Siapa yang mencut? Kita masuk Mereka umi komando Kasusnya Mana umi komando? Mana umi komando yang istirahat? Komel Komel menang komel Maju Maju itu Saya yang akan memimpin untuk besok Kita semua mulai Masuk 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 Maju Kita sudah berkari-kari kembali Tapi kita terima oleh pemerintah Bojuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita masyarakat kecil yang tahu etika. Kita masyarakat kecil yang selalu mengedepankan etika-etika berpolitik. Kita masyarakat sudah banyak baku komunikasi. Tapi nyatanya apa pemerintah? Ini yang diinginkan pemerintahkah? Mana sikap pemerintah? Mana sikap pemerintah? Kita selalu masyarakat sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi. Tapi nyatanya diindakan. Hai pemerintah yang jalap. Seluruh pegawai pengadilan negeri. Ayo kita bersama-sama berdiskusi di sini. Mana yang salah dan siapa yang benar? Selama ini pemerintah menertawakan kita selaku masyarakat kecil. Ketika kita menyampaikan aspirasi kita, kita selalu cemohokan oleh pemerintah zolim. Kita selalu dipermainkan oleh pemerintah. Bawa Pak Ibu-Ibu kita tetap menjaga kelusif kita sepakat. Kita walaupun orang susah, orang kecil, rakyat hena. Tetapi kita masih punya etika. Tetapi mereka yang di dalam sana, enak-enakan, beraseh. Tapi mereka tidak punya etika terhadap masyarakat. Mana katanya kepentingan masyarakat kecil dikedepankan? Mana? Ini yang selalu diinginkan pemerintah. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasinya, selalu dikecilkan. Selalu dicemohokan. Tahan, tahan, tahan. Tahan, tahan. Tenang, tenang, tenang. Tenang, tahan, tahan, kawan-kawan, tahan. Tenang, tenang. Tenang, kawan-kawan, ya. Kita jaga kondisi kita tetap. Hati boleh panas, tetapi kepala harus dingin, ya. Kepala harus dingin tetap. Kita jaga etika-etika. Oke, sepakat. Sepakat. Tetapi kita tunggu. Satu jam ke depan, bila tidak keluar. Jangankan ini. Saya dobrak pintu besi. Saya dobrak. Satu jam tidak ada keputusan, tidak keluar. Camkan. Saya dobrak. Baru besi. Baru besi. Roti saya gagal. Roti saya gaduh. Roti. Baru besi. Tenang, baru besi. Roti saya gigitin. Hancur tuh roti. Betapa, Bapak-Ibu-Ibu, kita ini dalam rangka mengambil hak-hak masyarakat. Bukan hak mereka yang di dalam sana. Mereka yang menjolim. Mereka yang selalu menjolim rakyat kecil. Saya sangat paham kenapa permasalahan ini diperlambat. Karena memang setannya ada di dalam. Anjingnya ada di dalam. Babinya ada di dalam. Ingat ya, saya ngomong anjing, saya ngomong babi bukan ke siapa-siapa. Jadi jangan ditangkep. Ya? Oke? Tenang, saya juga paham hal-hal seperti itu. Nggak perlu di ajarin. Anjingnya ada di dalam. Babinya ada di dalam. Setannya ada di dalam. Nggak nyebut orang kan? Jadi nggak kena sanksi. Hebat kan saya? Anjingnya ada di dalam. Bangsatnya ada di dalam. Satu jam tidak ada keputusan dari dalam untuk mewakilkan kita berkomunikasi disini dengan masyarakat. Saya dobrak. Saya dobrak. Kita payah kita. Mereka selalu mengecilkan masyarakat kecil. Kita selalu ditelak. Lagi-lagi ditelak. Padahal kita ingin komunikasi. Kita ingin kebenaran disini ketegakan. Di mana ada keadilan. Tunjukkan siapa yang salah dan tunjukkan siapa yang benar. Itu mungsi dari pengadilan. Kalau memang pun saya bakar pengadilan. Kalau memang mendegakkan yang salah, kita bakar pengadilan. Salah saya bicara. Tidak salah pengadilan untuk pengadilan yang benar. Tidak salah disalahkan. Tetapi kalau pengadilan yang salah dibenarkan, kita bakar. Kita bakar. Ini berakhir. Ini berakhir. Yang mau perubahan, ayo maju. Yang mau perubahan, ayo maju. Yang mau perubahan, yang mau perubahan, yang mau perubahan. Jangan mundur. Masuk. Ya terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tetap semangat. Saya baru pulang dari Cirebon ini. Habis ngisi badan. Ya habis ngisi badan baru pulang doang. Masih aja buat acara ini. Buat acara ini habis ngisi badan. Tadi itu di depan nih warungan si Padang. Tenang. Semua amat kita terus bergelora. Sebelum adanya kesepakatan asa dan hasil akhir dari apa yang kita inginkan. Tadi kalau mengadilan tidak bisa tegakkan di keadilan negeri tanggang, bakar mengadang. Sekarang ini yang mau di dalam. Siapa yang takut? Sebelah karja menurut malam, orang yang tahu kebengsi, orang yang takut. Tidak punya orang yang tahu. Hanya yang dipanggil. Kami kawal saudara-saudara kita. Ini belum seberapa, Pak? Ini belum, Pak percaya? Nggak percaya yang seomong ini belum seberapa? Mau lihat aksi kaya ke depan seperti apa? Saudara-saudara, habarkan kepada hal yang ramai. Ex-rawa-roas, ex-rawa-cate, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Kamis besok kita dimulai lagi. Kita tunjukkan bahwa kita bukan main-main. Kita tunjukkan bahwa aksi ini bukan aksi rekayasa. Saya kelahiran Rorongas. KTP saya Rorongas. Saya saudara-saudara saya Rorongas. Teman-teman saya Rorongas. Ini rakyat saya. Kenapa saya bilang rakyat saya? Karena mereka sudah tidak punya pemimpin. Kepala desanya, jamaatnya, bupatinya, semuanya buta. Semuanya toleh. Tidak ada yang bela mereka. Hari ini, kami datang ke sini bukan yang pertama. Bukan yang pertama, tapi untuk yang kesekian kalinya. Dorong-dorong Pak, itu dibilang provokator. Ngerdolo! Kita hanya minta, mereka keluar sini. Seorang saja, jangan khawatir. Saya jamin keamanannya. Ini orang baik-baik, Pak. Kalau RW15 jahat, saya kasih tahu. Kalau RW15 jahat, bandara, ke RW15, hitungannya bukan puluhan kilo, tetapi puluhan meter. Begini, kami cinta kedamaian. Tetapi cinta kami jangan digiarkan seperti ini. Cinta kami, jangan bertepuk sebelah tangan. Sambutlah cinta kami dengan damai. Sambutlah cinta kami dengan... Sambutlah cinta momệng tersebut胸 ogni ramai. Terima kasih telah menonton! Sambutlah tengah menonton!